Angsa putih satu ini akan terlihat sangat elegan. Kalian akan membutuhkan banyak kertas dan cutter. Pertama-tama, lipat kertas berwarna tersebut di tengah-tengah. Lalu potong di bagian lipatan dan kalian akan mendapatkan dua buah persegi panjang. Ambil salah satunya dan lipatlah memanjang. Lalu melebar. Buka lipatan melebar dan teku kertas tersebut ke bagian tengah hingga akhirnya terbentuk sebuah segitiga. Balik kertasnya dan buatlah segitiga lagi di bagian bawahnya. Kalian akan menemukan sebuah kantong kecil di dalam segitiga bagian atas. Lalu, masukkan segitiga-segitiga di bagian bawah ke dalam kantong tersebut. Proses ini hampir menyelesaikan sebuah satu unit modular. Lipat lagi kertas itu di tengah-tengah dan pada akhirnya satu unit sudah selesai. Kalian akan bisa melihat dua kantong kecil di belakang dan satu paruh di depannya. Sekiranya, kalian akan membutuhkan sekitar 500 unit untuk membuat sebuah angsa. Kalian bisa menyatukan satu unit dengan unit yang lainnya dengan menggunakan paruh di depannya dan masukkan ke dalam kantong-kantong di belakang unit lain. Buatlah sebuah lingkaran dari unit-unit ini. Ini akan menjadi dasar dari angsa tersebut. Buatlah leher angsanya. Terus, pasang unit satu dengan unit lain yang memanjang. Setelah itu, kalian bisa membengkok-bengkokkan leher angsanya agar terlihat lebih mirip. Jangan lupa, pasang mata kecil di kepala angsa. Dengan menggunakan cara yang tak jauh berbeda, menggunakan lingkaran yang tadi sebagai dasarnya, kalian bisa menggunakan kertas-kertas berwarna untuk memberikan motif dan menambah keindahan. Yang terakhir, pasang ekornya dan lehernya dan jadilah sebuah angsa yang sangat menawan. Walaupun proses ini akan menyita banyak waktu kalian, jadi payah kalian akan terbayar oleh apa yang akan kalian dapatkan.